Dari Kabupaten Tulung Agung Stadion Supriyadi Kota Blitar menjadi ajang Liga Santri Piala Kasat 2022 Stadion kebanggaan warga Kota Blitar ini akan menjadi saksi pertarungan 10 tim pendok pesantren dari Kabupaten Blitar, dari Kota Blitar, dan dari pesantren Kabupaten Tulung Agung Liga Santri sendiri merupakan ajang pencarian bibit unggul pesepak bola yang nantinya bisa diorbitkan menjadi pemain bola profesional Selain itu Liga Santri juga untuk mengangkat olahraga agar bisa menjadi budaya di masyarakat Liga Santri memperbutkan Piala Kepala Satuan Angkatan Darat dibuka langsung oleh Wali Kota Blitar, Santoso Dengan didampingi Komandan Kodim 0808 Blitar, Wakil Bupati Tulung Agung, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Kapolres Blitar Kota, Kapolres Blitar, Komandan Kodim 0807 Tulung Agung, serta Organisasi Perangkat Daerah di Kota Blitar Sebelum kick off, laga pertama para tamu undangan melepas ratusan ekor burung merpati, tanda dimulainya Liga Santri Di Stadion Supriyadi Kota Blitar, dilakukan kick off pertama pertandingan Liga Santri Piala Kasat Di kegiatan ini ada 10 tim yang bermain, terdiri dari 7 tim dari Kabupaten Blitar, 1 tim dari Kota Blitar, dan 2 tim dari Tulung Agung Nah dari 10 tim itu nanti akan dibuat 2 grup, kemudian juara dan runner-up dari masing-masing grup akan bertemu di semifinal Kemudian untuk memperhubutkan juara 1-2 di final, jadi diperkirakan nanti sampai di akhir juni akan dilaksanakan kegiatan ini Tulung Agung dengan Blitar jadi 1, kemarin sudah dilakukan technical meeting, kemudian mereka mengambil undian siapa-siapa yang masuk di grup A dan siapa-siapa yang masuk di grup B Jadi semuanya ini fair play Dijadwalkan Liga Santri Piala Kasat tahun 2022 ini akan lolos 2 tim dari masing-masing grup A dan B yang akan melanjutkan ke babak selanjutnya Dengan memperhubutkan juara pertama dan juara kedua Mereka yang berhak mendapatkan tiket tersebut akan melaju ke Liga Santri tingkat korem Dari Blitar, Toto Kidaryono, KSTV